Dan untuk membicarakan tentang kesehatan jantung di hari jantung sedunia ini melalui zoom sudah ada dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah dokter Ario Suryo Kunchoro. Selamat siang dokter. Selamat siang mbak. Baik dokter selamat hari jantung sedunia dokter. Boleh mungkin sedikit dikoreksi apabila tadi data yang saya sebutkan ada yang salah. Namun dari data yang kami dapatkan dan juga beberapa riset yang saya lakukan adalah memang penyakit jantung masih menjadi salah satu penyakit yang angka kematiannya tertinggi di dunia. Khususnya kalau kita bicara tentang di Indonesia. Namun dokter di kondisi pandemi seperti ini apa sih yang membuat comorbid jantung ini begitu berbahaya apabila terinfeksi COVID-19? Ya terima kasih. Jadi yang saya sudah disampaikan oleh presenter tadi pada awal-awal dari acara ini adalah bahwa memang betul bahwa penyakit jantung memang masih menjadi momok bagi kesehatan di seluruh dunia dan terutama negara-negara berkembang. Dan di era pandemi ini barangkali memang angkanya memang cenderung meningkat. Tapi memang jangan lupa juga bahwa banyak sekali juga penderita penyakit jantung yang memang menunda untuk ke rumah sakit sehingga untuk mendapatkan angka pasti sebetulnya berapa angka kesakitan untuk kematian karena penyakit jantung di era pandemi ini menjadi mungkin sulit sebetulnya. Tapi kita bisa melihat bahwa seperti yang Mbak jelaskan tadi memang angkanya kemungkinan cenderung meningkat. Nah kemudian kenapa penyakit jantung ini memang menjadi momok juga di era pandemi ini adalah kita melihat bahwa pada penderitaan dengan penyakit jantung seperti tadi sempat disinggung adalah adanya komorbit. Jadi barangkali ada penyakit-penyakit penyerta yang membuat kerusakan atau gangguan fungsi di organ-organ yang lain. Sehingga bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh dan bisa menimbulkan terjadinya lebih mudah untuk mendapatkan infeksi. Dan apabila mendapatkan infeksi misalnya seperti virus penyulitnya menjadi lebih besar sehingga atau lebih mudah terjadinya perburukan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan kaitannya ke jantung ya Mbak ya? Oke, dokter Aryo kalau tadi dokter menyebutkan apalagi di masa seperti ini ya banyak juga pasien tidak hanya pasien jantung yang akhirnya jadi riskan ataupun bingung untuk berobat ke rumah sakit. Karena sekarang pandemi COVID-19 dan orang mungkin jadi lebih ketakutan untuk bisa ke rumah sakit karena akan semakin dekat begitu dengan epicentrum dari kasus-kasus COVID-19 yang ada di sana. Kalau rekomendasi dari dokter sendiri begitu sebagai spesialis jantung, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pasien-pasien yang memang seharusnya kontrol secara rutin ke rumah sakit di kondisi pandemi seperti ini? Ya, jadi seperti yang pertama adalah pada pasien-pasien yang memang sudah terbiasa kontrol ke rumah sakit jantung atau ke rumah sakit mana saja dengan obat-obat jantung dan sudah mengkonsumsi obat secara rutin sebaiknya melihat betul kesediaan obat di era pandemi ini. Jadi memang logikanya memang pasien-pasien berusaha untuk menyindari rumah sakit karena nggak ingin terkena kontak misalnya, tapi juga mesti pastikan ketersediaan obat. Dan masalah ketersediaan obat ini kan karena sebagian besar kan memang harus diresep oleh dokter, namun kita jangan lupa ada upaya untuk media lain dengan menggunakan telemedisin misalnya. Itu bisa dipakai sebagai jembatan untuk komunikasi dari para pasien untuk tetap bisa berkomunikasi dengan dokter masing-masing meskipun tidak datang ke pusat layanan kesehatan. Barangkali itu bisa digunakan untuk supaya tidak menunda terlalu lama sehingga pasien tetap mendapatkan obat-obatan seperti yang seharusnya. Dan kemudian juga pasien juga sebaiknya aware dengan kondisi diri sendiri apabila ada keluhan yang tidak biasa yang sebaiknya berkonsultasi dengan dokter masing-masing. Kalau memang tidak mengopor masakit bisa menggunakan media telemedisin rasanya. Oke, dokter Aryo kalau dari kasus-kasus yang dokter jumpai sendiri, kalau based on kenyataan di lapangan gitu ya dok, temuannya pemicunya ini berbeda nggak sih dok dengan penyakit jantung yang memang sudah ada di masa sebelum pandemi dan akhirnya muncul di masa pandemi seperti ini? Sebetulnya temuannya tidak banyak berbeda, hanya barangkali begini, pencetusnya adalah misalnya pasien yang sudah pernah ada ribat jantung mungkin obatnya menjadi putus, putus obat, ada obat kurang. Kemudian ada keluhan menunda untuk berobat ke rumah sakit, sehingga karena ditunda-tunda kondisinya menjadi lebih berat sehingga timbul serangan jantung. Kemudian yang kedua juga adalah, barangkali juga ada efek juga work from home, jadi aktivitas berkurang, makanan juga menjadi tidak terjaga, tadi sudah sempat disinggung mengenai pentingnya gizi dalam penanganan penyakit jantung, penyakit kadu vaskular, dan itu juga berpengaruh juga sebagai, menurut saya sebagai pencetus terjadinya serangan jantung di era pandemi ini. Dan jangan lupa juga ya, karena mungkin barangkali work from home, barangkali mungkin buat mereka yang kebiasaan merokok, menjadi merokok lebih banyak, mungkin juga menjadi ada stres juga di sini, dan itu menjadi faktor yang menurut saya juga berperanan dalam terjadinya serangan jantung di era pandemi ini. Oke, dokter Aryo, kalau untuk para pemilik riwayat penyakit jantung begitu, atau yang masih juga dengan struggling dengan penyakit jantungnya, dengan kondisi pandemi seperti ini, seperti penggunaan masker, ataupun juga alat-alat bantu APD yang mungkin kan akan lebih mengganggu pernafasan, dan mungkin juga akan berpengaruh dengan sistem bekerjanya jantung begitu dok, apakah ada pengecualian untuk para pasien jantung ini terkait dengan treatment COVID yang ada di masa pandemi ini? Jawabannya sih tidak ya mbak ya, jadi tentunya dengan penggunaan masker, apabila digunakan dengan tepat, sesuai dengan indikasi, dengan sesuai dengan penggunaan, tentunya tidak akan bisa sampai mengganggu pernafasan semikian rupa. Tentunya kalau buat mereka yang memang mengalami gangguan pernafasan akibat jantung misalnya, ya memang disarankan memang perlu mendapatkan asupan oksigen misalnya. Memang hal itu tentunya harus dilakukan di pusat kesehatan atau fasilitas kesehatan, barangkali tidak bisa dilakukan di rumah. Nah, jadi memang ya kita memahami juga bahwa kekhawatiran masyarakat apabila ke rumah sakit terkena kontak dengan COVID, namun juga masih dipikirkan bahwa kalau ada tiba keluhan yang tidak bisa datasi di rumah, tetap harus sebaiknya berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Oke, dokter Aryo yang terakhir, mungkin banyak orang yang beranggapan penyakit jantung ini kecenderungannya lebih kepada orang yang lanjut usia, sudah lebih tua, yang lebih banyak ditemui resiko penyakit jantung. Padahal anak-anak muda juga sangat beresiko apabila terkait dengan pola makan, gaya hidup, atau mungkin kebiasaan merokok. Mungkin ada pesan dokter dari dokter di hari jantung sedunia ini untuk masyarakat supaya bisa lebih meminimalisir resiko penyakit jantung dengan gaya hidup sehat? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang betul bahwa masih disingkirkan mitos bahwa penyakit jantung adalah penyakit usia lanjut atau penyakit orang tua, kasar begitu. Usia muda pun atau yang relatif muda juga tidak luput dari serangan jantung, terutama yang paling sering di masyarakat yang dikenal adalah serangan jantung koroner misalnya. Seperti yang Mbak sebutkan tadi bahwa masalah gizi, kemudian masalah kebiasaan merokok, kemudian masalah olahraga, dan kemudian problem-problem lain seperti stres, kemudian tekanan darah yang mungkin tidak terkontrol dengan baik, merupakan salah satu pencetus terjadinya serangan jantung yang bisa terjadi pada kelompok usia muda maupun usia lanjut. Jadi tetap saya menyarankan bahwa menyeimbangkan gizi, rokok, harus diinyahkan, kemudian stres juga mesti diatur atau diatasi, kemudian tekanan darah sebaiknya juga dikontrol dengan teratur telah berolahraga meskipun di era pandemi seperti ini, olahraga tetap harus kita jaga dengan baik untuk menghindari terjadinya serangan penyakit jantung. Saya rasa itu Mbak. Baik, mari kita sayangi jantung kita bersama-sama ya Dr. Aryo. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih Mbak. Sama siang. Sama siang.